Adakah pertimbangan khusus dalam pemilihan hadiah? Tapi yang sepeda khusus dari Dava itu memang itu, karena memang ada beberapa story juga yang kita angkat, adik-adik yatim Dava ini yang harus jalan kaki sampai 5 km untuk sekolah, ada juga yang 2 km, dan itu akhirnya mereka butuh sepeda, bahkan sampai dengan ujian aja mereka harus nginep di sekolah. Sepertinya sebenarnya spesial ada satu dari Dava Wardana, tapi yang 2 memang dari teman-teman volunteer. Bisa Anda ceritakan sejak kapan bergabung di sekolah relawan? Kalau aku sih di volunteer development, jadi memang pengembangan relawan, itu dari mulai riset, dari mulai kampus, pengembangan jaringan, pengembangan manajemen relawanan, kayak gini, event, sama pelatihan. Lalu, apa yang membuat Anda tertarik pada dunia kemanusiaan? Jadi kalau di ESR TNN aku udah 7 tahun ya, tapi sebelum di ESR itu, dulu aku baca-baca di kampus, dan juga mungkin di mata riset. Jadi itu memang tema-tema tentang kemanusiaan. Dan emang latar belakang kehidupan bukan antropologi, bicara soal manusia dan kemanusiaan. Dan itu yang mungkin, kayaknya di dunia itu agak lumayan netel gitu ya. Bisa banyak sekarang, walaupun memang secara reguler gitu sering ngajak, ataupun ada penelitian penelitian, penelitian, atau penelitian, atau penelitian, atau penelitian, penelitian, atau penelitian, atau penelitian, atau penelitian, atau penelitian, atau penelitian. Secara background, saya merasa juga mungkin dari penelitian keluarga yang secara ekonomi, secara akses pendidikan, itu nggak bagus banget-bagus banget terhadap teman yang lain. Cuman dorongan dari orang tua, dokumen dari keluarga, yang akhirnya bisa gitu. Dan kebetulan juga memang aku anak yatim dua, apalagi itu, waktu SMA orang tua, di mana aku masih juga pesan-pesan apa yang mereka sampaikan gitu ya. Terus aja, kalau bisa sekalang yang benar, misalnya tinggi, terus aja jangan lupa buat kasih manfaat. Itu yang aku ingatkan. Dan kayaknya, sekarang itu makin berasa gitu ya, apalagi udah punya keluarga, itu kayak hal yang penting gitu, untuk bisa di-deliver ke generasi berikutnya. Lantas, apa makna pahala bagi Anda? Pahala sih buatku, ini urusan Tuhan lah ya. Maksudnya memang jadi bonus. Ya pastinya, kita memang sudah pemerintahkan sama Tuhan itu, untuk berlakukan sama orang lain, untuk bisa kasih manfaat buat orang lain. Jadi, pahala itu urusan yang pasti kita dapat lah. Selama niat kita terus, selama proses kita melakukan, apa yang kita harapkan itu juga baik, saya pikir, udah bonus dah. Dan banyak hal-hal yang mungkin, gak terluga juga ya, di luar pahala, banyak rezeki yang orang asing gitu, kesehatan, kesehatan, keluarga, pertemanan, kayak gitu ya. Yang buatku, banyak ajaibani, dan itu mungkin, banyak pemulai ketika banyak perangkat sosial. Menurutku, ini juga salah satu, metode dakwah gitu ya. Mungkin ada yang mampu, punya hafalan bagus, punya, ya ini ya, bisa dakwah dengan cara-cara yang mungkin cerama, yang harus turun lapangan, mendengar banyak kebohan atau masalah-masalah yang ada, gitu ya. Bersama kita, kita siap, mungkin bermanfaat gitu ya. Itu kan. jarang ya, kita mau, kalau, kayak saya nih, sering tinggal di labangan, live-in di satu masyarakat, gitu kan. Terusnya kita gak dengerin, kita pengen tahu gitu, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi ini, sebelum kita hukumi, ini baik atau buruk, ini halal atau haram. Tapi kan, kita harus paham konteks, ya gitu. Nah, itu yang menurutku, jadi dakwah dengan kebohan, warah-warah seperti kita di rumah sosial. Lalu, apakah Anda akan terus berkecimpung di dunia kemanusiaan? Sampai mati, pastinya. Sampai mati, dan mudah-mudahan, kalau masih kasih banyak kesempatan, selama mungkin, kita banyak dititipkan nih, kita masih ditambahkan, sehari-hari yang kita belajar, gitu ya. Mungkin materi, kita juga mungkin dapat kebanyakan, gitu ya. Ketika kita kerja, ketika kita banyak belajar, kita pastikan kita harus sisihkan, gitu ya. Ketika banyak belajar, pasti kita nggak berlaku kasih, gitu ya. Ya. Sampai mati, gitu. Dan itu ya mungkin, mudah-mudahan jadi kemerkahan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ada yang belum di sini. Ya, untuk Hathai, gitu ya, terima kasih banyak, buat orang-orang yang mungkin udah menunggu, ya. Jadi semoga, kita bisa melihat secara yang menekan, jadi itu nggak lupa, udah melibatkan banyak sektor, gitu ya. Dan supere Alhamdulillah, hari ini kita bisa banyak, melibatkan bodi sektor ya, Tidak hanya di WI, tapi di doktor juga, mungkin di komunitas juga, atau di komunitas CSR juga, di korporasi. Dan itu yang kita telahankan, kita tingkatkan ke depan, biar lebih keren lagi, lebih nampak lagi, dan bisa. Kami bukan ahli agama, kami bukan ahli dalam cewa dan diri, tapi kami hanya bisa berbuat, kami hanya bisa berbuat amalan. Terima kasih telah menonton!